Halo semuanya, balik lagi dengan saya Rizuy Oke guys, di video spesial ini Gue bakal bahas tireless Holy Relic ya guys ya Langsung aja kita mulai dari Tire tertinggi SS dan yang pertama Adalah ban Nah, gue tau nih guys, yang udah veteran Main 7DS lebih dari setahun ya Pasti Holy Relicnya Ini pertama adalah ban ya guys ya Kenapa? Karena ini hero ya Bertahan di dunia persilatan PvP itu paling lama ya Setengah tahun lebih ya guys ya Itu belum Holy Relic aja udah OP Parah ya, ditambah lagi Holy Relic Ini makin OP, tapi Itu tinggal kenangan ya guys ya Nah, sekarang walaupun dia gak meta Tapi memang masih bagus sedikit sih Tapi saran saya ya Kalau kalian itu newbie ya Holy Relic pertama itu adalah Megelda ya guys ya Nah, ini si Jojo belum ada Holy Relicnya ya Kalau si Jormungan itu ada Holy Relicnya Gue yakin masuk tire SS Jadi kalau bisa kalian kudu Siapin Holy Relic si burung itu Satu set lagi ya Buat nanti si Jojo guys Tiga top tier Holy Relic lainnya itu adalah Ark Angel ya Nah, khusus Ludo Shield ini Ini khusus buat hero PvP ya guys ya Kalau kalian udah max build HP defense sama substatnya sempurna Sama 6x6 Barulah ini Ludo Shield ini Di Holy Relicin Kalau gak, gak usah guys Itu pun dia paling bagus ya Top duetnya itu sama Gojo Sama si FWK guys Ini Ludo Shield mantep banget Dan ini guys Tarmiel Merah ya Ini menurut gue adalah hero paling OP Gimana, gak ya guys ya Dipukul 2x Special effect kalian itu mati guys Jadi skill effect kalian udah gak bisa dipake Plus Dia bisa ngunci Kalian punya ulti Nah, loh Apalagi tiap kali dipukul Ngeheal-ngeheal Sama 1 team Basic startnya Nambah semua ya guys Gila-gila Kurang OP Apalagi ya ini Tarmiel Merah ya Ini kayaknya bakal jadi OP Meta itu lama guys Kenapa gue bilang lama ya Tarmiel Merah ini Karena dia itu gak rasis ya Gak rasis Walaupun dia itu team angel Tapi ini adalah satu-satunya team angel Yang gak rasis ya guys ya Jadi Tarmiel Merah ini Bisa dipake di segala medan guys Selanjutnya Horilelic yang overpower Adalah Sariel Merah ya Nah, Horilelicnya ini Nambahin basic start 40% Tapi gak cuman sampai disitu doang ya Pasifnya nambah lagi 20% basic start Dan dia punya grass itu Udah OP parah ya Tambah lagi ya Demek critical Apalagi ya Kalau di kombo sama team angel ya Dia punya basic start Bakal berlipat-lipat ya Di kombo sama Tarmiel Merah Di kombo sama Eli Light Di kombo lagi sama si Margaret ya Itu basic startnya Bisa sampai 3 kali lipat guys Selanjutnya Untuk Horilelic Tire S ya Yang pertama adalah Lilia Biru ya guys ya Lilia Uler Biru guys Nah, ini adalah Horilelic yang nambah basic start Paling gede ya 50% guys Tapi perlu drama ya Musuhnya harus ada debuff Nah, jadi ini efektif Cuman di PvP ya guys ya Karena apa? Karena kalau di boss battle Itu susah banget Kalian bikin musuhnya Kena debuff ya Selanjutnya Twigo ya Karena ada ban purgatory Derajak Hero Air ini Naik ya Langsung ke Tire S ya guys ya Bahkan disini Melebihi Arthur Eskalibur ya guys ya Selanjutnya Karakter face ya Ini the one guys Ini cuman khusus Buat PvP doang ya Efek Horilelicnya Ignore defense guys Selanjutnya adalah Gouter Ijo ya Dulu ini mantan Segala medan ya Tapi sekarang Medannya udah banyak Berkurang ya Karena diambil oleh Team Arc Angel ya Khususnya Tarmiel Merah guys Selanjutnya Selanjutnya Buat yang Buir Rush Unknown ya Ini nih guys Perlu ya Si Merlin Bocil guys Sisanya Masih Didominasi Sama tim Arc Angel ya Ini Eli Gadas Masih bagus ya Buat support ya Karena dia bisa hidupin Sama bisa Buat ngesil guys Selanjutnya Ini nih guys Arc Angel Yang paling bagus Di Tire S Menurut gue Adalah Margaret ya guys Selanjutnya Kalau kalian bikin Tim Pulikongta ya Ini nih guys Hero wajibnya adalah Tarmie Biru ya Dia ini naikin Damage Dari counter Sama kurangin Damage Kalau kita lagi Stun Dan ini Horilelicnya Aktif Walaupun kita Taruh di sub Karena ada logonya Hai Biru ya Selanjutnya Adalah Sariel Ijo Ini adalah Hero counter Terbaik Saat ini Kalau dia udah Horilelic Lagi stun Itu udah Nggak ada obatnya Kalian Pukupun Percuma Nggak Ngedamage Sama dia Lifetealnya Deres banget Karena Horilelicnya Itu juga Ada tambahan Lifeteal 15% Selain Nambahin Attacknya 20% Jadi Kalau dia lagi Stun Waduh Mending Kalian Geser-geser Kartu Aja Selanjutnya Horilelic GoFest GoFest Ini adalah Hero yang Underrated Padahal Dia punya Potensi Yang bagus Ini Horilelicnya Tambahin Attack Relatif 25% Sama Pasifnya Tambahin Attack Relatif 20% Jadi Total Itu Bisa Tambahin Attack Relatif 45% Sebenarnya Lebih Gede Dari Gojo Hanya Karena Ada Sedikit Drama Jadi Hero Cuma Efektif Kalau Lawan Demonic Beast Kenapa Karena Battlenya Lama Kalau Battle Lama Ini Bisa Lebih Bagus Pasifnya Ketimbang Dari Gouter Ijo Selanjutnya Di Tire Agak Ada Istimewa Paling Kalau Kalian Niat Ngebull Ngebull Itu Arthur Excalibur Itu Buat Support Ban Purgatory Selanjutnya Horilelic Yang Worth Untuk Dibull Adalah Seagud 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 Pake Di Duo Serigala Demonic Beast Battle Dan Udah Itu Yang Worth Untuk Dibull Untuk Sementara Kalian Jangan Buat Horilelic Skadi Dulu Kenapa Karena Duo Serigala Susah Untuk Di Farming Dan Mending Kalian Save Buat Nanti Diana Fast Mungkin Dia Itu Yang Paling OP Di Rush Giant Dan Untuk Horilelic Di Tire B Sebenarnya Yang Bagus Cuma Satu Hero Arthur Arthur Merah Sama Arthur Biru Sisanya Kalian Build Kalo Misalnya Kalian Ada Kelebihan Horilelic Dalam Jumlah Yang Banyak Oke Sampai Disini Sampai Ketemu Lagi Di My Next Video See you Guys Dadah